Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku bakalan share lagi Video jualan yang segar-segar Dan ini cocok banget dijual di sekolah-sekolah gitu Hari ini aku bikin pudot Atau puding sedot Ini bikinnya gampang dan simple banget Dari satu bungkus jeli yang kemasan kecil Hasilnya sebanyak ini Kalau jual pasti laris manis Yo langsung aja kita buat sama-sama Pertama-tama siapkan panci yang agak besar Masukkan satu bungkus jeli Yang lainnya kemasan 10 gram atau kemasan kecil Terus tambahkan goa pasir Kemudian ini diaduk hingga rata Selanjutnya masukkan 1800 ml air Aduk hingga rata Terus selanjutnya masukkan kental manis Dan satu bungkus santan instan yang kemasan 65 ml Terus ini diaduk kembali hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan perisa rasa durian Nah karena ini nggak berwarna Jadi aku mau tambahin Warna makanan warna kuning tua Sampai kuning warna kuningnya itu seperti ini ya Nah kalau udah seperti ini Selanjutnya bakalan aku masak di atas kompor Dengan api sedang Sambil sesekali diaduk hingga mendidih Nah setelah mendidih seperti ini Ini udah matang Kita matikan kompor Terus tunggu sampai agak hangat Terus untuk buih-buih bagian atasnya itu dibuang ya Biar nanti hasilnya itu cantik Nah untuk pengemasan aku menggunakan botol plastik Dengan ukuran 150 ml Dan ini udah aku cuci terlebih dahulu ya Terus botolnya juga masih baru Nah ini langsung aja kita isi Pudingnya sekitar setengah botol aja Terus setelah itu ini kita biarkan sampai bener-bener ngeset Atau kalau mau lebih cepat bisa dimasukin dulu ke dalam kulkas ya Nah setelah ngeset ini dia hasilnya Selanjutnya kita Masukkan susu cair full cream Kalau mau lebih ekonomis bisa juga menggunakan kental manis ya Kita isi sekitar setengah botol aja Jangan sampai perlu lalu penuh ke atas ya Dan dari set resep ini Menghasilkan 22 botol Pudot santan dengan kemasan 150 ml Dan untuk kuah susunya juga ini bener-bener pas banget Sekitar 1 liter Nah setelah selesai langsung aja ditutup Menggunakan tutup botolnya Terus biar makin menarik Bisa ditambahin stiker bulat Di bagian pinggir botolnya seperti ini ya Nah ini udah jadi Siap untuk dikonsumsi Ataupun dijual ya Untuk cara minumnya Jadi kita kasih sedotan Terus untuk bagian pudingnya Agak dihancurin aja Pakai sedotan kayak gini Nah kalau udah hancur bisa langsung disedot Serius deh ini rasanya enak Manisnya pas Cocok banget buat ide jualan Di sekolah-sekolah Ataupun di tempat rame Ini cocok banget Jangan lupa buat cobain di rumah ya Nah oke teman-teman Sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan mensifrasi teman-teman semuanya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh